Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Triasa Permita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 29 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama, poskota punya kelanjutan kasus mutilasi yang terjadi di Bekasi Kali ini pemirsa terungkap bahwasannya pelaku yang terdiri dari 3 orang melancarkan aksinya di sebuah kamar mandi penitipan sepeda motor Dengan motif kesal lantaran istrinya dilecehkan Menyebut sadis dan kejam kepada 3 pelaku pemutilasi Rido Suhendra pengojek online di Bekasi rasanya tidak cukup Bagaimana tidak ketiganya begitu tenang saat membunuh dengan sadis lalu memotong bagian tubuhnya menjadi sejumlah bagian Beruntung dalam waktu relatif singkat polisi menangkap 2 dari 3 pelaku Yakni berinisial MAP 29 tahun dan FM 20 tahun Sedangkan pelaku lain berinisial ER masih dalam pengejaran kepolisian Kabitumah Spolda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulpan mengatakan motif pelaku dalam melancarkan aksi kejinya itu karena sakit hati Akibat perbuatannya pemirsa, para pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau juga pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup Atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun Meralih ke berita selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwasannya arena balap Formula E ditentukan oleh Presiden Jokowi Dodo Namun pernyataan itu dibantah oleh pihak Sekretariat Negara yang menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah melontarkan statement tersebut Pihak Seknek justru menyebut Formula E menjadi urusan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dan bukan urusan Presiden Menanggapi hal itu Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan mengatakan banyak pihak yang bermain seolah mendukung rencana balapan Formula E Mereka mengatakan ajang Formula E bisa mengangkat nama Indonesia Menambah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan berpotensi memberi keuntungan ekonomi bagi Jakarta Namun menurutnya Formula E justru merugikan Lantaran anggaran yang digelontorkan sebesar 1,1 triliun tidak jelas pengadaan dan juga pengeluarannya Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa mengintip sidang cerai di pengadilan agama Yang diajukan oleh pasangan suami istri yang sepakat berpisah lantaran pandemi COVID-19 Pandemi virus corona yang sudah berjalan 2 tahun belakangan ini Ini tak hanya berdampak pada sektor kesehatan maupun ekonomi, melainkan juga keluarga Entah sudah berapa banyak pasutri yang terpaksa bercerai akibat terhimpit ekonomi yang semakin parah di masa pandemi saat ini Seperti halnya yang terjadi di Tangerang, perceraian tidak lagi bisa dibendung Kisah pilu keretakan rumah tangga disampaikan oleh pasangan suami istri di wilayah kecamatan Jatiuwo Pasangan muda yang baru saja memilih berpisah karena badai pandemi mengaku terpaksa bercerai karena sang suami harus menelan pil pahit Lantaran terkena pemutusan hubungan kerja Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Senin 29 November 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya tidak sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton